Intro Gladbach resmi umumkan kepergian target Inter, Markus Turam di musim panas. Direktur Borussia Monchengladbach, Roland Fircus telah mengonfirmasi bahwa Markus Turam tidak akan memperpanjang kontraknya, yang akan berakhir pada Juni tahun 2023 di tengah minat Inter Milan, Barcelona, dan Chelsea. Pencetak 16 gol dalam 28 penampilan di semua kompetisi musim ini, Turam tidak akan memperpanjang kontraknya dengan Gladbach, sehingga dipastikan tersedia secara gratis pada jendela transfer musim panas ini. Kami telah melakukan kontak terbuka dengan kedua pemain Turam dan Rami Bensebaini, kata Fircus, seperti yang dilansir laman resmi Borussia Monchengladbach. Sayang sekali mereka tidak akan memperpanjang kontrak mereka yang habis, dimana keduanya telah memberi kami banyak hal dalam 4 tahun terakhir, dan kami juga memahami bahwa penggemar kami kecewa karena keduanya tidak ingin bertahan. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir selalu menjadi bagian dari jalan kami untuk mendapatkan pemain berbakat seperti itu, untuk mengembangkan mereka lebih jauh, dan pada titik tertentu melepaskan mereka karena kami tidak dapat mempertahankan mereka selamanya. Turam telah dikaitkan dengan kepindahan ke Inter, Chelsea, dan Barcelona. Menurut Calcio Mercato, Nerazzurri masih terlibat dalam perlombaan, untuk mengamankan tanda tangan sang striker sebagai agen bebas di musim panas tahun ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa Nerazzurri terbuka untuk memenuhi tuntutan gaji Turam, dan bahwa ada optimisme mengenai akhir negosiasi yang positif. Inter akan memulangkan Romelu Lukaku ke Chelsea pada akhir musim, dan Turam akan menjadi pengganti pemain Belgia itu di Stadio Meaza jika dia setuju untuk bergabung. Korea dan Lukaku, kemungkinan starter lawan Monza. Inter Milan diprediksi bakal melakukan 4 perubahan, dalam susunan pemain mereka untuk pertandingan melawan AC Monza. Romelu Lukaku dan Joaquin Korea akan ditandemkan di lini serang sejak menit awal melawan Monza, setelah tampil sebagai pemain pengganti di laga sebelumnya melawan Benfica di Liga Champions. Inter bersiap untuk menjamu Monza dalam pertandingan pekan 30 seri A duel tersebut akan berlangsung di Stadion Giuseppe Meaza, Minggu 16 April 2023, pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Sebagai mana dilansir Sky Sport Italia, kemungkinan duet Lukaku dan Korea di ujung tombak menjadi salah satu dari 4 perubahan yang dibuat pelatih Simone Inzaghi, pada starting eleven timnya melawan Monza. Robin Gosens juga akan dipercayakan menjadi starter, untuk Inter di posisi back sayap kiri menggantikan Federico Di Marco. Inzaghi akan memikirkan tentang rotasi untuk laga tersebut, mengingat jadwal pertandingan Nerazzurri yang sangat padat membuat para pemain, berisiko tinggi mengalami kelelahan. Mantan pelatih Lazio itu telah menunjukkan kecenderungan untuk merotasi pemain dan mencoba mengerahkan yang terbaik dari skuadnya, dan menurut Sky, dia akan membuat beberapa perubahan untuk laga akhir pekan ini. Di area tengah, tidak akan ada perubahan pada trio Marcelo Brozovic, Nicolo Barella, dan Henry M. Hittarian yang menjadi starter melawan Benfica di Liga Champions pada tengah pekan kemarin. Cari gelandang kreatif, Manchester United tertarik rekrut Hakan Kalhanoglu. Manchester United telah bergabung dalam perlombaan untuk merekrut bintang Inter Milan, Hakan Kalhanoglu di bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Pemain internasional Turki berusia 29 tahun itu, memasuki 24 bulan terakhir dari kontraknya di Giuseppe Meazza. Sebagaimana dilansir Turkish Football, Manchester United telah lama tertarik dengan Kalhanoglu, dan kini mereka bersiap untuk memboyongnya ke Old Trafford. Raksasa Liga Inggris itu telah mengintai Kalhanoglu selama beberapa waktu, dan mereka sekarang siap untuk bergerak untuknya. Setan Merah terkesan dengan penampilan Kalhanoglu untuk Inter Milan, dan mereka yakin dia akan menjadi tambahan yang berkualitas, untuk skuad asuhan pelatih Eric Ten Hag. Mereka ingin memperkuat lini tengah menjelang musim depan, dan Kalhanoglu dipandang sebagai target potensial, Kalhanoglu adalah pemain kreatif yang piawai dalam mencetak gol dan asis, dengan segudang pengalaman di klub-klub besar, Inter sendiri bertekad mempertahankan gelandang andalannya itu, tetapi mereka bisa tergoda menjualnya jika mendapat tawaran besar. kita laukkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!